Halo ko friend, pada soal ini kita akan menentukan banyak hasil budidaya ikan kakap pada bulan Maret adalah disini perhatikan untuk hasil budidaya ikan pada bulan Maret yaitu pada di akhirang lingkaran untuk besar sudut bawal dan kakap disini belum diketahui, maka kita akan menentukannya karena satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat berarti disini untuk besar sudut bawal dan kakap itu sama dengan 360 derajat dikurangi besar sudut lele ditambah nila ditambah dengan patin berarti disini sama dengan 360 derajat dikurangi untuk besar sudut lele adalah 80 derajat ditambah dengan nila 40 derajat ditambah patin 40 derajat berarti hasilnya sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 160 derajat hasilnya sama dengan 200 derajat berikutnya kita akan menentukan besar sudut kakap yaitu disini berarti besar sudut kakap kita tulis kakap sama dengan perbandingan kakap dibanding jumlah perbandingan dikali besar sudut bawal ditambah kakap maka dari sini berarti untuk kakap sama dengan perbandingan kakap karena perbandingan budidaya ikan bawal dan kakap pada bulan Maret 3 dibanding 2 berarti untuk perbandingan kakap adalah 2 selalu jumlah perbandingan berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5 dikali dengan besar sudut bawal dan kakap disini adalah 200 derajat berarti 200 derajat dibagi dengan 5 hasilnya adalah 40 derajat 2 dikali 40 derajat hasilnya sama dengan 80 derajat kemudian untuk menentukan banyaknya maka sama dengan sudut kakap dibagi dengan 360 derajat dikali hasil ternak bulan Maret maka dari sini berarti banyaknya sama dengan sudut kakap adalah 80 derajat dibagi 360 derajat dikali hasil ternak bulan Maret kita lihat disini pada diagram batang yaitu disini pada bulan Maret disini berarti ada 9 karena hasilnya dalam ton berarti disini dikalikan dengan 9 ton disini 80 derajat dibagi 360 derajat maka hasilnya disini sama dengan 2 per 9 dikali dengan 9 ton 9 dibagi dengan 9 hasilnya 1 berarti sama dengan 2 dikali 1 ton maka hasilnya adalah 2 ton jadi disini diperoleh berarti untuk banyak hasil budidaya ikan kakap pada bulan Maret adalah 2 ton sampai jumpa di soal berikutnya terima kasih telah menonton!